Pertugas Dinas Kebudayaan Kota Blitar melakukan penelitian terhadap penemuan arca kepala kala di area persawahan kecamatan Gedok, Kota Blitar. Sejumlah benda seperti Yoni dan arca kepala kala mulai dibersihkan dan dilakukan pengukuran. Penemuan tersebut pertama kali diketahui oleh seorang petani yang sedang mencangkul di sawah. Setelah digali lebih dalam ternyata terdapat sebuah arca kepala kala dan batu bata merah yang mirip struktur bangunan candi. Tidak hanya itu, tim arkeolog dan dinas kebudayaan yang meneliti juga menemukan koin kuno dan batu andes di sekitar lokasi. Menurut petugas, benda tersebut merupakan bagian dari bangunan candi dari peninggalan kerajaan Majapahit. Seperti batu muncul sedikit, sama petani itu masih dipopok-dipopok. Lama-lama ketahuan hidung mata baru digali sama warga. Sudah lama mas ya sebetulnya ya? Sudah lama mas. Tapi warga tidak menyadari itu seperti apa nih mas? Tidak menyadari kalau itu batu candi apa-apa. Kalau ketebalan batu batanya itu setelah kita melakukan pengukuran itu panjangnya 38 cm, kemudian lebarnya sekitar 35 cm, tebalnya 7 cm ya sama 8 cm. Itu kalau dilihat dari bentuknya itu, itu masuk tipologi zaman kerajaan Majapahit. Sedangkan luasnya ini diperkirakan kurang lebih 100 meter persegi untuk luasan dari area candi gedok ini. Agar tidak hilang dan dicuri orang, jumlah benda sejarah itu kini telah diberi gadis polisi. Rencananya pihak terkait akan melakukan proses eskavasi untuk memastikan kebenaran bangunan yang diduga candi tersebut. Minanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur Terima kasih sudah menonton!